Apa buktinya? Yakinkan saya kalau anda sutradara, apa? Kalian profesinya apa? Kalian jawab saya sutradara, apa buktinya? Yakinkan saya kalau anda sutradara, apa? Sertifikasi ini diberikan oleh negara kepada profesi anda Berarti negara mengakui anda adalah sutradara film Artinya film juga punya nilai seni Dan film nilai seni, pendidikan, propaganda Dan juga entertainment, nilai jual, market Yang menarik adalah asosiasi pekerja film Oke, asosiasi pekerja film Ketika saya tanya kepada kalian Kalian profesinya apa? Kalian jawab saya sutradara, apa buktinya? Yakinkan saya kalau anda sutradara, apa? Apa yang membuat saya yakin bahwa anda sutradara? Oh saya punya film-film, anda bisa searching di google Ini film-film saya, ini poster-posternya Main-main lah ke rumah saya, saya kasih tunjuk poster-poster saya Saya kasih lihat film-film yang pernah saya buat Ketika saya dulu pergi ke luar negeri Untuk syuting di negara orang dan di-hire oleh negara yang lain juga Di kedotaannya mereka saya ditanya seperti itu Apa profesimu? Saya orang film, saya sinematografi Apa buktinya? Saya sempat bawa DVD dan poster film waktu itu Diketawain Diketawain saya waktu itu Malu juga Oke Ada yang membuktikan anda bahwa anda adalah seorang pekerja film Yaitu dengan kartu Untuk Indonesia Dari jaman-jamannya Suman Jaya, Teguh Karya, dan lain-lain itu Mereka satu wadah namanya KFD Karyawan Film dan Televisi Dan Dan asosiasi union pekerja film ini Itu terdaftar di Belgium Di Belgi waktu itu Sebagai induk dari semua negara gitu loh Oke Kenapa harus penting Kartu ini Ini adalah lisensi profesi anda Dan sekarang Negara lagi sibuk Mensertifikasikan profesi film itu Selama ini film masih dianggap sebuah Pekerja seni Yang tidak tersertifikasikan bahwa dia adalah pekerja Cuman seniman Makanya disebut seniman Men Seniman gitu loh Artinya pekerjaan yang gak dianggap sebenarnya Sebuah profesi yang gak dianggap Baru-barusan aja Negara sibuk Mensertifikasikan pekerja film Seni dan lain-lainnya Musik dan segala macemnya Sertifikasi ini diberikan oleh negara Kepada profesi anda Berarti negara mengakui anda adalah sutradara film Oke Sertifikatnya itu adalah Lambang Garuda Indonesia Gitu loh Nah Ketika anda bekerja Dengan orang asing Orang asing itu akan bertanya juga Unionnya Otomatis Kalau dia punya union Berarti saya gak usah Briefing Kru saya Dari A sampai Z Gitu loh Terlalu capek Belum lagi ngomongin pengalaman Belum lagi ngomongin film Yang pernah saya bikin-bikin Apa segala macem Terlalu capek Buang-buang waktu Ketika saya tahu anda sudah Tersertifikasikan Berarti besok anda sudah bisa kerja Anda tahu apa yang anda harus lakukan Selama ini kan anda diakui Sebagai pembuat film Oleh lingkungan anda Tetapi lingkungan provinsi sebelah Tidak mengakui Apalagi negara Tidak mengakui Artinya Union ini penting Kenapa union ini penting Waktu zaman KFT dulu Adalah untuk mendisiplinkan Para pekerja filmnya Jadi orang yang membuat film Sudah qualified Oke Saya beli anda dengan harga 5 Otomatis saya sudah menjamin Keprofesionalan anda Jadi saya tidak perlu lagi berteriak-teriak Ngomong besok jam 7 pagi Harus kamera on Tidak perlu Kalau anda sudah profesional Saya bilang jam 7 kamera on Semuanya otomatis akan bergerak dan jam 7 On kamera Gitu lah Saya tidak perlu lagi mengajarkan Orang cara gulung kabel Apa segala macam Dan tidak ada Yang tersuruh Dan menyuruh Semuanya sudah Automatically Gitu lah Sudah tahu ABCD-nya Rundown-nya sudah tahu ABCD-nya Kadang-kadang Kalau kita itu kan Pagi yang kita cari dulu kopi Terus ngobrol sama kru lainnya Itu bisa 1 jam Habis itu kru lain juga terlambat Shooting pun akan jam 9 Artisnya apa lagi Terlambat Lebih terlambat lagi Kacau semuanya Sedangkan produser Gak mau tahu Katanya 1 hari harus 12 sin Ya Pelan lah 12 sin itu 1 hari Dengan situasi yang kayak gitu Capek juga kan Itu juga yang membuat saya Lari ke film dokumenter Saya yang mengatur diri saya Objek saya Berjalan dengan realita waktu Sayalah yang mengatur Kru saya Kita harus mengatur Di luar dari objek kita Objek kita gak bisa kita stop Berhenti dan apa segala macem Kalau Objek saya berangkat jam 7 Jam 6 jam 6 kita sudah stand by Stand by shoot maksudnya Bukan stand by baru datang Stand by shoot Jadi lebih mendisiplinkan Kalau objek anda ini jam 7 dia udah keluar rumah dan pergi Tiba-tiba anda datang jam 9 Ya gak dapet pasti Atau anda telpon dia Jangan Jangan dong Jangan berangkat Bunuh apa segala macem Kita belum nyampe ini Besok dia akan usir anda Jangan syuting lagi disini Dia bilang gitu Tetapi anehnya Banyak pembuat film dokumenter Yang gak disiplin juga gitu Pingin sunrise Tapi gak pernah bangun pagi Gitu Karena apa Ngobrol tengah malam Sampai subuh itu Entah apa yang diobrolin Lebih bagus tidur Biar pagi bisa bangun Gitu loh Manfaat bangun pagi itu banyak sekali gitu loh Otak juga masih fresh gitu loh Gitu loh Lewat jam 10 itu udah mikirin Oh iya gue belum bayar rekening listrik Oh iya gue belum telpon A Oh iya gue belum telpon B Sudah terkontiminasi gitu loh Tetapi banyak kru yang dateng pagi itu Masih dalam keadaan baru bangun tidur Bapapap Cari kopi Gak ada kopinya Terus Binum kopi Ngobrol Apakah dirumahnya dia gak disiapin kopi Sebelum dia berangkat syuting gitu loh Itu yang pertanyaan saya Ya katanya jam syuting di Indonesia itu 24 jam kerja Ya salah sendiri Kenapa mau ikutan Kalau saya sih udah enggak lah Gitu loh Gitu loh Saya lebih bagus menunggu orang 24 jam Dengan pasti si bapak ini akan keluar daripada Cuman mungguin artis dan segala macemnya itu Enggak lah Gitu Nah ketika anda seorang sinematografi Anda harus pinjam kamera rental alat di negara orang Otomatis dia akan tanya profesi kamu apa Sinematografi Jangan sampai barang kamera ini saya kasih ke kamu Kamu gak bisa menggunakan dan rusak gitu loh Gitu loh Sama seperti SIM kita mau sewa mobil di luar negeri Yang ditanya duluan adalah SIM dan paspor Gitu loh Kamu punya lisensi enggak? Enggak punya Ya jangan Dia bilang gitu Nanti rusak mobil saya Nah sama juga Kamu punya lisensi profesi sebagai sinematografi Kak Dari negaramu Ini kartunya Oke Good Oke Ya selesai Gitu loh Dan saya juga pernah syuting Kita ini satu tim Tapi dari negara-negara lain gitu loh Dari Afrika Selatan Dari Inggris dan segala macemnya Dan kita gak kenal sama sekali waktu itu Ketika di hari pertama syuting Udah otomatik gitu loh Berjalan dengan Gitu loh Dan bagi orang profesional Misalnya ya Seorang soundman Ketika Anda bantu Masalah kabelnya aja gitu loh Dia akan tersinggung gitu loh Itu pekerjaan saya Jangan kamu lakukan Karena saya sudah dibayar untuk pekerjaan saya Kamu jangan lakukan Urus pekerjaan kamu Oke Kalaupun kamu bantuin Dia akan bilang Saya belum jompo Dan belum butuh dibantu Gitu loh Saya masih kuat loh Gitu loh Artinya mereka konsentrasi Kepada departemen mereka masing-masing Dan mereka tidak mau mengurus Departemen lain-lain gitu Konsen disini Tapi kebiasaan orang Indonesia sih Ngomongin tetangga sebelah gitu loh Merecokin tetangga sebelah gitu loh Artinya banyak yang harus dibenahi Untuk di Indonesia ini Kalau mengenai sistem performance itu loh Belum lagi saat Shoot Bagaimana artis ini bisa konsentrasi Acting ketika satu set itu semua kru numpuk di satu ruangan yang kecil itu Coba Bagaimana coba Saya juga berpikir bagaimana dia bisa konsentrasi gitu loh Kenapa semua kru harus ada disitu Padahal tinggal tik Ya keluarlah Ngopi disana lebih enak Nanti ketika udah mau ganti set Chiefnya akan panggil pakai HT Gitu loh Gak usah jauh-jauh ya Di negara yang kecil aja ya Untuk sistem seperti itu mereka paham gitu loh Lampu masuk dulu Nanti udah selesai dia Kru ini ngopi Di base campnya mereka Nanti ketika udah Udah ganti angle Rubah lampu Bosnya panggil Masuk lagi dia Dan kita keluar Ganti-gantian Sistematis gitu loh Gitu loh Dari cara kit Dari cara orang pasang tripod aja Orang sudah tahu ini profesional apa enggak gitu loh Hati-hati juga itu masalah itu Kalau kita berhubungan sama orang asing ya Dia lihat kita pasang tripod Kakinya dulu Eh salah Balancenya Wah Kocar-kacar gitu loh Artinya ABCD nya Dia gak terapin gitu loh Ada Kita hire Kita hire Alat dari Jakarta Kita suruh mereka pasang Dan Mereka geleng-geleng langsung Oke Abis dipasang Dibongkar lagi Dimasukin ke Kasnya gitu loh istilahnya Dibalikin ke awal lagi Oke Nah sekarang Mereka yang pasang Orang-orang buli ini yang pasang ABCD nya beda gitu loh Contoh misalnya Cara membalancing Steadycam gitu loh Kalau Pinjem Steadycam dari Jakarta Berarti si Tukang Pengawal alat nih Yang akan membalancing gitu loh Dan itu pasti salah gitu loh Bagaimana bisa balance Dia udah taruh bandul dulu Baru yang lain-lainnya Sebenarnya ada buku instrak Ini apa Buku panduan Bagaimana cara Ngeset alat itu sebenarnya Kenapa gak ikutin ABCD nya gitu loh Bagaimana Anda bisa balance itu Anda udah kasih barbel duluan Sedangkan ininya belum gitu loh Nah Ketika Saya yang akan pakai Nanti Steadycam Saya akan bingung Kenapa ini gak balance-balance Kok berat kiri berat kanan Apa yang salah ini Gitu loh Akhirnya Di Set ulang lagi Waktu terbuang-buang lagi Sampai jumpa di video selanjutnya